oke halo assalamualaikum bosku semuanya bersama saya lagi bosku admin selamat petang bosku ucapkan dan semoga sahabat bosku semuanya dalam keadaan baik baik selalu dan pada petang ini bosku admin akan bahas lagi satu video tentang isinar onlinenya bos ya Oh ya sebelum itu bosku mau ucapkan kepada sahabat bosku semuanya yang sudah lulus account 1 kWSP bagi kategori yang pertama dan gunakan uang itu sebaik-baik yang mungkin ya bosku ya bagi kategori yang kedua sesiapa yang sudah apply pada tanggal 1 bulan 1 tahun 2021 Oke dan tidak lulus maka sahabat bosku semuanya boleh ah simak video ini sampai habis Oke semua dan simak video ini sampai habis supaya sahabat bosku semuanya tidak gagal faham ya Oke sebagai contoh kita masuk dekat website isinar online Oke sini kita just klik pemohonan dan disini akan tertera ke tulisan dimana kita diminta membaca ya untuk fahami sep apa kita untuk fahami sedalam-dalam yang baik yang mungkin Oke supaya tidak gagal faham Anda sudah lama tidak mencarum Oke boleh baca ya bosku ya dan disini adakah anda mengalami pengurangan gaji pokok sebanyak 30% dan keatas sejak 1 March 2020 ataupun langsung tidak ada caruman kWSP sekurang-kurangnya dua bulan ya bosku ya semasa pemohonan Oke so disini ada kategori satu ini satu dan ini adalah kategori dua ya bos ya Oke sahabat bosku semuanya boleh tekan info Oke nanti akan timbul macam ini diminta untuk kita membaca sila membaca sila pilih tidak seandainya sekiranya anda mengalami pengurangan pendapatan keseluruhan sebanyak 30% dan keatas jumlah gaji pokok termasuk bayaran lain seperti e-laun tetap dan e-laun kerja lebih masa sejak 1 Mac 2020 ini tidak termasuk bonus ya selama 12-12 bulannya bosku ya so anda diminta untuk menyediakan dokumen dokumen sokongan Oke untuk pemohonan ini Oke kalau yang kategori satu just tekan ya saja Oke selanjutnya tekan tidak untuk kategori yang kedua Oke so sahabat bosku semuanya tinggal masukkan IC number phone number dan kodenya 01 apa ya bos ya Oke sebagai contoh admin akan tunjukkannya bosku ya Nah disini admin akan belikan number IC sini bagi tujuan keselamatan bosku admin dan juga number phone ini admin akan belikan juga ya sebelum itu admin selanjutnya adalah tekan butang seterusnya kita mengisi my card number dan juga phone number Oke selanjutnya selanjutnya adalah tekan butang seterusnya Oke ini jangan lupa ya tiknya bosku ya tik tidak atau Iya sini admin kategori yang kedua so admin klik tidak Oke dan teruskan so disini terdapat rekod pemohonan yang telah didaftar dengan nomor my card yang sama pada tanggal 1 bulan 1 2021 Oke so macam mana kita hendak apa nama upload ataupun naik membuat naik dokumen sokongan kita langkahnya sangat senang ya bos ya di sini bosku semuanya tinggal tekan butang kembang back Oke kemudian langsung ke bawah semak status permohonan Oke just tekan ini sahaja lalu sahabat bosku semuanya isi semula enam bekat pengenalan dan juga phone number Oke beserta dia punya code dan tik yang ini ya bosku ya sini bosku admin akan post dulu Oke bosku semuanya kita sambung semula macam biasa admin akan belikan bahagian sini dan sini ya Oke setelah selanjutnya adalah tekan semak status saja sebelum itu bosku admin mohon maaf sebab admin pelat sedikit ya bosku ya Oke tekan semak status dan sahabat busku semuanya akan dibawa masuk ke halaman status permohonan dan ada nama sahabat busku semuanya Oke kita ke bawah sini ada permohonan sedang diproses so disini jangan lupa sahabat busku semuanya bacakan satu persatu untuk memahami ya di bahagian atas adalah perhatian Anda diperlukan untuk meneruskan permohonan ini dengan mengemukakan dokumen sokongan Oke dengan langkahnya tinggal klik ini sahaja ataupun Anda juga boleh mengemas kini amount permohonan alamat surat-menyorat dan juga number account dengan mengklik butang yang ada di bawah sini Oke so kita mod naik dulu dokumen sokongan sokongan kita dengan pencet ataupun klik butang ini kemudian kita akan dibawa ke sini Oke so sahabat busku semuanya just tinggal klik sini untuk lihat panduannya ya sangat mudah ya bos ya admin pos dulu untuk keselamatan bosku admin Oke bosku semuanya kita sambung Oke so disini anda diminta untuk membuat maklumat pendapatan sebelum Oke sebelum pengurangan sila masukkan pendapatan tertinggi anda dalam masa 12 bulan oke so disini jumlah pendapatan yaitu gaji e-laun tetap dan oti ataupun e-laun lainnya ya so tinggal pilih file sini oke kemudian pilih yang mana bosku semuanya sudah sediakan lalu ini slip gaji ya bos ya di sini pilih slip gaji Oke ini slip gaji Oke slip gaji dan disini masukkan jumlah apa nama net payment Oke net payment Oke net payment yang anda dapat Oke sebelum pengurangan yang tertinggi ya bosku ya Oke misal kata admin masukkan sini 15 07.69 Oke ini adalah yang paling tertinggi Oke maklumat pendapatan selepas Oke contohnya selepas sini admin masukkan contoh ya Oke contoh nah macam begini mungkin ada yang nah sekejap ya bos ya admin oke nah ini contohnya G59.95 ini contoh ya bos ya Oke so tinggal pilih file ataupun slip gaji yang bosku semuanya sudah sediakan lalu text snap ataupun scan untuk dan pastikan file itu sangat jelas ya untuk memudahkan pihak KWSP untuk memproses Anda punya dokumen Oke so selanjutnya sahabat busku semuanya diminta untuk tambah file disini adalah sebagai contoh bank statement ataupun surat surat tunjuk ataupun surat sokongan daripada majikan bahwasannya sahabat busku semuanya mengalami pengurangan OT ataupun pemberhentian kerja pemberhentian kerja Oke so disini adalah slip gaji yang selepas selepas pengurangan dan masukkan tambah file bank statement pastikan sama ya bos ya dengan slip gaji yang diatas dan juga bank statement yang ada di kita sediakan disini Oke kemudian dokumen sokongan untuk pertimbangan Oke ini boleh buat macam bank statement pun boleh surat daripada majikan pun boleh ya bos ya just masukkan tekan sahaja file-nya dan tambah lagi kalau ada dokumen lainnya ya kemudian just tekan teruskan sahaja lalu sahabat busku semuanya tinggal prosit sahaja dan pastikan berhati-hati Oke so semoga video ini dapat membantu sahabat busku semuanya kita jumpa lagi sih ya